Orang mantan atlet tinju berprestasi di Sumatera Barat dipastikan harus mendekang di balik jeruji penjara karena terlibat tindak kriminalitas. Petinju bernama Gonzales ini ditangkap karena mencuri 6 potong besi baja milik sebuah perusahaan sumen. Petinju nasional asal Sumatera Barat bernama Gonzales menjalani masa-masa kelam usia pensiun dari dunia tinju pada tahun 2009 lalu. Pernah dipenjara karena kasus pencurian? Kali ini ia ditangkap aparat reskrim polsek lubuk kilangan padang karena kasus yang sama. Gonzales ditangkap di kawasan 5 kaum Kabupaten Tanah Datar setelah sempat buron beberapa minggu. Polisi juga menyita barang bukti 6 potong besi baja milik sebuah perusahaan sumen yang dicuri oleh Gonzales. Kita sangka sudah resi di pres sudah pengasuhannya yang sekarang ini sudah 6 kali melakukan pencurian. Ini barang gimana yang dicuri? Yang dicuri nya milik semen padang. Sudah sempat dijual? Sudah dijualnya di daerah Garut. Polisi akan mengembangkan kasus ini karena diduga Gonzales tidak sendirian dalam melakukan pencurian. Dalam ceritanya, Gonzales sempat menjuarai tinju amater nasional pada tahun 1994 hingga 2002. Ia lalu beralih ke tinju profesional dan pensiun di tahun 2009. Dari Padang, Sumatera Barat, Andri Saputra untuk CSI RTV.